Inter Milan, telah memastikan Milan Skriniar tidak memperpanjang kontraknya dan telah resmi pergi dengan status bebas transfer. Inter merilis pengumuman tersebut di situs resmi mereka pada Jumat sore 30 Juni waktu Indonesia Barat. Enam musim yang penuh kemenangan serta pencapaian, dan inilah akhir dari petualangan Milan Skriniar berseragam Inter. Bergabung dengan Nerazzurri pada musim panas 2017, Skriniar telah menjadi salah satu komponen kunci dari perjalanan luar biasa Inter yang dimulai dengan kembali ke Liga Champion pada 2018, dan dimahkotai dengan merebut lima trofi selama tiga musim terakhir. Satu Scudetto, dua gelar Coppa Italia dan dua gelar Super Coppa Italiana. Ini adalah trofi-trofi yang dimenangkan oleh Skriniar dalam seragam Inter, di mana ia mengoleksi total 246 penampilan dengan mencetak 11 gol selama enam musim. Seluruh keluarga Inter mengirimkan doa terbaik mereka untuk Skriniar. Begitulah bunyi pernyataan tersebut. Seperti diketahui, telah Santer dilaporkan sebelumnya bahwa Skriniar akan bergabung dengan PSG di musim panas ini setelah kontraknya berakhir di Inter. Kepergiannya akan meninggalkan celah di lini belakang, namun Inter akan mencoba mengisinya dengan mengejar back baru yang memiliki kemiripan karakter dengan pemain Slovakia tersebut. Gelandang Inter Milan, Nicolo Barella telah memutuskan untuk menolak semua tawaran dari klub-klub Liga Premier Inggris dikarenakan dirinya ingin menjadi legenda Nerazzurri. Pemain internasional Italia itu ingin bertahan di Appiano Gentile demi mengukir tempat khusus dalam buku sejarah klub. Barella bergabung dengan Inter pada 2019 dari Cagliari, dan telah menjadi pemain kunci bagi Inter sejak bersama Antonio Conte dan kemudian di bawah kepemimpinan pelatih Simone Inzaghi. Performa luar biasa sang pemain telah menarik minat dari sejumlah klub raksasa Liga Premier yang datang untuk menggodanya dengan tawaran menggiurkan. Namun, menurut Sky Sport via FC Internews, Barella memutuskan untuk menolak semua tawaran dari Premier League demi bertahan di Inter. Seperti yang dijelaskan oleh sumber tersebut, sang Gelandang ingin menjadi legenda sejati Inter. Oleh karena itu, dirinya tidak berencana meninggalkan klub dalam waktu dekat. Gelandang asal Sardinia tersebut masih terikat kontrak dengan Labdiniamata hingga 2026, dan untuk sementara masa depannya masih terlihat aman. Pemain internasional Italia itu adalah pemain kesayangan para penggemar Inter. Pada musim 2022-2023 ini dirinya berkontribusi dengan 9 gol dan 10 asis di semua kompetisi. Inter Milan, harus mempercepat upaya mereka untuk mengontrak Romelu Lukaku dari Chelsea jika mereka tidak ingin disalib Al-Hilal. Lukaku telah lama menyatakan cinta dan kesetiaannya kepada Inter, namun manajemen harus menemukan cara untuk mempertahankan Lukaku setelah masa pinjamannya berakhir. Sementara itu, Al-Hilal sangat ingin memboyong sang striker ke Liga Pro Arab Saudi. Al-Hilal telah menyedorkan tawaran kepada Lukaku yang akan membuatnya mengantongi gaji 40 juta euro net per musim. The Blues juga akan mendapat 50 juta euro sebagai biaya transfer. Meski demikian, Lukaku tidak memiliki keinginan untuk bermain di Timur Tengah pada saat ini, dan tetap bersikeras untuk bergabung kembali dengan Nerazzurri. Namun, menurut Gazeta dello Sport via FC Inter News, Inter harus segera menyelesaikan kesepakatan dengan Chelsea. Laporan tersebut menjelaskan bahwa mantan bomber Everton dan Man Utd itu harus menentukan masa depannya sebelum dimulainya pramusim Chelsea pada 11 Juli mendatang. Apalagi The Blues akan dengan senang hati menerima tawaran menggiurkan dari klub Arab Saudi tersebut. Oleh karena itu, Inter harus segera melayangkan proposal baru. Mereka dikabarkan bakal menawarkan formula pinjaman senilai 5 juta euro disertai kewajiban untuk membeli secara permanen sebesar 30 juta euro di akhir musim. Namun, masih harus dilihat apakah angka-angka ini cukup untuk menutup transfer pemain internasional Belgia itu dari London Barat ke Milano. Klub Arab Saudi, Al Nasa kembali meningkatkan tawaran mereka ke Inter Milan untuk kesepakatan transfer Marcelo Brozovic, yang membuat semua pihak merasa semakin yakin jika kepindahannya segera terwujud. Sebagaimana dilaporkan pakar bursa transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, bahwa Al Nasa kembali menghubungi Inter untuk menaikan tawaran mereka, meski masih harus dilihat seberapa dekat dengan tuntutan Nerazzurri sebesar 23 juta euro. Seperti diketahui, situasinya sempat kacau ketika Al Nasa secara tiba-tiba mengubah proposal mereka dari 23 juta euro yang awalnya telah disetujui, menjadi 15 juta euro termasuk bonus. Perubahan itu menyebabkan Nerazzurri marah dan membuat seluruh kesepakatan menjadi diragukan. Namun kini setelah proposalnya ditingkatkan kembali membuat Inter merasa lebih optimis bahwa kesepakatan akan tercapai pada akhirnya. Brozovic sendiri telah menyetujui persyaratan pribadi yang lebih baik dengan Al Nasa, yakni senilai total 100 juta euro untuk paket kontrak 3 tahun antara gaji dan bonus. Sementara itu, Foudmerkato mengklaim bahwa Brozovic telah menjalani tes medis di Paris dan kini tinggal menunggu persetujuan dari Inter. Hal ini tentu menjadi kabar baik yang sangat dibutuhkan Inter, yang telah melihat Cesar Azpilicueta membatalkan kesepakatan pribadi mereka demi bergabung dengan Atletico Madrid. Alessandro Bastoni dikabarkan telah menyepakati perpanjangan kontrak dengan Inter Milan hingga 2028. Hal ini diungkapkan oleh sang agen, Tulio Tinti dalam sesi wawancara setelah meninggalkan markas Inter, seperti yang dilansir Tuto Mercato Web. Kami berada di tahap akhir untuk Bastoni, dan selama beberapa hari ke depan kami akan menyelesaikan detailnya. Ungkap sang agen Bek asal Italia tersebut dianggap sebagai salah satu properti yang terpanas di bursa transfer, dengan ketertarikan dari Manchester City, Manchester United, Chelsea dan Newcastle United. Namun, Bastoni tidak pernah tertarik untuk meninggalkan Giuseppe Meadza, yang membuat perpanjangan kontrak ini relatif lebih mudah diwujudkan. Masa bakti pemain berusia 24 tahun tersebut saat ini hanya berlaku hingga Juni 2024. Oleh sebab itu, perpanjangan diperlukan untuk mencegah situasi serupa dengan Milan Skriniar yang pada akhirnya hengkang dengan status bebas transfer. Kapten de Blus Chelsea, Cesar Azpilicueta dilaporkan telah memutuskan untuk menolak transfer ke Inter Milan demi beralih ke Atletico Madrid. Dalam sepekan terakhir, pemain berusia 33 tahun itu muncul sebagai kandidat utama untuk menggantikan Milan Skriniar di Apiano Gentile. Namun, pakar pasar transfer Fabrizio Romano melaporkan bahwa Azpilicueta tidak akan bergabung dengan Nerazzurri. Sebagai gantinya, sang pemain akan kembali ke negara asalnya bersama Atletico Madrid dengan alasan agar bisa lebih dekat dengan keluarganya. Pukulan ini membuat pelatih Simone Inzaghi kekurangan pilihan di lini belakang setelah kepergian Milan Skriniar dan Danilo de Ambrosio. Manajemen klub akan memiliki beberapa pekerjaan yang harus dilakukan di musim panas ini untuk mendukung lini pertahanan. Seperti diketahui, Nerazzurri sebelumnya berharap untuk mengamankan jasa Azpilicueta dengan status bebas transfer. Namun tampaknya back asal Spanyol itu akan menjadi bagian dari squad Diego Simeone untuk musim depan. CEO Sassuolo, Giovanni Carnevali memberikan update tentang saga transfer Davide Fratesi, dan menunjukkan bagaimana mereka akan tetap mempertahankan sang gelandang pada musim depan jika tidak ada tawaran yang memuaskan. Davide Fratesi telah menjadi salah satu topik terhangat di jendela transfer musim panas 2023 ini di Serie A. Sejumlah klub papan atas tengah mengupayakan transfer Fratesi terutama Inter Milan, AC Milan, Juventus dan AS Roma. Berbicara kepada Sport Mediaset, Carnevali mengonfirmasi bahwa Sassuolo belum terkesan dengan tawaran dari klub manapun. Saat ini beberapa klub memiliki peluang untuk mengontrak Fratesi. Ungkap Carnevali Tidak hanya Inter dan Roma, tapi yang bisa saya katakan adalah kami tidak puas dengan tawaran yang datang sejauh ini, karena kami yakin nilai Fratesi lebih tinggi. Lanjut Sang CEO Terakhir, Carnevali menggarisbawahi bagaimana Sassuolo akan dengan senang hati mempertahankan Fratesi jika kesepakatan di musim ini gagal terwujud. Kami berada dalam kondisi yang menguntungkan sebagai klub, setelah melakukan penjualan penting tahun lalu. Jika tidak ada peluang bagus maka kami akan melanjutkan dengan Fratesi musim depan. Tutup Carnevali Inter Milan, dikabarkan tengah memantau situasi keeper milik Atalanta, Marco Carneseci yang baru saja menuntaskan masa peminjaman di Cremonese. Nerazzurri saat ini sedang membenahi Departemen Penjaga Gawang, di mana Andre Onanakian dekat bergabung dengan Manchester United. Oleh karena itu, CEO Inter BP Marotta dan Direktur Piero Auxilio sedang bekerja di jendela transfer untuk mencari satu atau dua keeper baru. Menurut Sport Italia via FC Inter News, keeper Atalanta, Carneseci telah muncul sebagai salah satu kandidat untuk bergabung dengan Inter Milan di musim panas 2023 ini. Pemain berusia 22 tahun itu memulai kontrak di Cesenna sebelum bergabung dengan Ladea di usia muda pada tahun 2017. Meskipun dia belum mendapatkan kesempatan yang layak di Bergamo, namun pada akhirnya dia mampu membuktikan penampilannya yang luar biasa selama masa peminjaman di Cremonese. Carneseci sekarang akan kembali ke klub induknya Atalanta. Namun ia mungkin kesulitan mendapatkan waktu bermain dikarenakan pelatih Gian Piero Gasper ini akan tetap mengandalkan Juan Musso sebagai keeper pilihan pertama. Oleh karena itu, Carneseci pasti akan mempertimbangkan hengkang, terutama jika klub papan atas seperti Inter Milan datang meminangnya. 听st démengkan Perhatian 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 sub indo by broth3rmax